Intro Pemirsa PT Indo Bali Gas Group melaksanakan acara berbagi berkah dan berbuka puasa bersama 500 anak yatim piatu lintas agama dan kaum duafa Kegiatan yang didukung Lembaga Bantuan Hukum KAI Bali itu dilaksanakan di Gedung Serbaguna Banjar Bineka Nusakau Berbagi berkah dan buka puasa bersama 500 anak yatim piatu lintas agama dan kaum duafa dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwate Dandim 1611 Badung, Kolonel Infantri Dodi Triwahadi Ketua LBHKI Bali, Ketua Al-Isad Al-Islami Provinsi Bali Ketua Gatriwara Badung, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Bali dan Badung Anak-anak yatim piatu tundas bangsa Monang Maning, Rumah Yatim Gunung Agung Panti Aswan Hindu Sunyagiri, Panti Aswan Hidu Tatwam Asi Penateh Panti Aswan Kristen Benekasi Untal-Untal, Panti Aswan Muhammadiyah Jembrana Anak-anak penyandang disabilitas jembaran Badung, tunan yang terasa kedemen, pemulung, tukang sun, pengemudi ojol, dan tukang parkir Owner PT Indo Bali Gas Group Dewi Supriyani yang bisa dipanggil Anik Yahya mengatakan Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun yang dimulai dari tahun 2006 Di tahun 2022, hanya 500 anak-anak yatim piatu yang diundang karena kondisi pandemi dan PPKM yang melarang pelaksanaan kegiatan dengan banyak peserta Tiga tahun lalu jumlahnya hingga seribu anak-anak yatim piatu suruh Bali Kegiatan yang lakukan kali ini berbagi kasih dan buka bersama di tas agama Di mana ada anak yatim beragama Islam, Hindu, dan Kristen Tujuannya menanamkan sedini mungkin untuk mengumpul kebersamaan Walaupun berbeda keyakinan dan kedepannya, mereka bisa bersatu bineka tunggal ika Dari sedini mungkin kita pupuk mereka untuk bersatu bersama walaupun berbeda keyakinan Karena ada di agama saya pribadi Satu ayat itu na'al, kalau tidak salah, ayat Al-Fasiru Yang lakukan di nukum wali adin, yang artinya agamamu baik untuk kamu, agamamu baik untuk aku Jadinya sedini mungkin untuk berbeda nanti, biar mereka walaupun berbeda keyakinan Mereka tetap satu, bineka tunggal ika Budu Parwate selaku ketua DPRD Kabupaten Badung memberikan apresiasi kegiatan Yang lakukan buka puasa bersama oleh Haji Yahya dan Ibu Ani Ada kepekaan dan kepedulian, sehingga fakir miskin, kaum duafa, dan anak-anak yatim piatu di Kabupaten Badung Dikumpulkan untuk diajak bersama-sama berbuka puasa Saya memberikan apresiasi, ini sangat luar biasa Ada kepekaan dan kepedulian Ibu Ani bersama suami, Pak Haji Yahya Sehingga fakir miskin, kaum duafa, dan seluruh anak-anak yang ada di Ute Badung Yatim piatu dibumpulkan Untuk diajak bersama-sama berbuka puasa Kepala Desa Dalung, Putu Arief berterima kasih atas keaksanakannya buka puasa bersama di Desa Dalung Haji Yahya Al Subaidi dan Ibu Ani Telah menyisikan penghasilannya untuk anak-anak yatim piatu dan kaum duafa Karena kita akan buka puasa bersama, kembali semoga apa yang menjadi ranah Kita terkait dengan agama itu sendiri, supaya memang bisa dijalani Dan memang benar-benar menjadikan suatu kewalaan bagi kita semua Karena kita adalah kebidikan Komisaris PT Leoni Karya Mandiri, Amira Lukman Jawas Yang sering mengikuti kegiatan berbagi berkah terhadap anak yatim piatu dan kaum duafa Dirasakan sangat penting Agama mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama Hal senara juga diungkapkan Komang Hyang Permata Danu Asfadam Yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini Kalau aku sih dari pengalaman sebelum sebetulnya Manfaat dari buka bersama ini yaitu Untuk berbagi kasih kepada semua kaum duafa Untuk semua anak yatim Jadi semuanya saling berbeda Terapannya sih semoga nanti di tahun-tahun ke depannya Saya mungkin masih bisa ikut Berbagi kasih sama teman-teman yang ada di sini Dan gak cuma satu agama ya enggak ya Bisa lintas agama juga Dan ada orang yang membutuhkan Perwakilan Tunanetra Ketut Mesir mengucapkan terima kasih Kepada Haji Yahya Al-Subaidi dan Ibu Ani Atas dilaksanakan acara ini Hal yang sama juga diungkapkan Tukang Sun Di Pasar Badung Nengah Pitawati Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Atas presiden Ibu Anji, Ibu Ani dan Pak Anji Yang begitu lama Berteman, berkawan dengan kami Kami, bersama teman-teman Yang lain Selalu berdoa Hanya bisa diterima doa Semoga Gohani sehat Pak Haji Yahya sehat Sukses selalu Saya berterima kasih Baik, bosnya juga baik Selalu ketemu di Pasar Makanya di Uru Akhir juga kesini Lampu dan rumah Saputra Bali TV